Siapa yang bagi itu? Kepala Kejaksaan Negeri Lampung Utara, M. Farid Rumdana menyatakan, penanganan kasus dugaan korupsi jasa konsultansi konstruksi 1,2 miliar rupiah di inspektorat akan berjalan sesuai dengan prosedur yang ada. Ia tak akan sumkan menjatuhkan sanksi tegas pada bawahannya jika memang melakukan hal seperti yang dituduhkan. Sebab, gajak seperti itu jelas tidak dapat diterima karena akan mencoreng nama institusi dan juga akan mencederai proses penegakan hukum. Adapun perkembangan terbaru dalam penanganan kasus ini setelah melakukan penggeledahan adalah pemanggilan sejumlah saksi. Tercatat telah ada dua saksi yang mereka mitai keterangan pada hari ini. Keduanya berasal dari pihak inspektorat. Pemeriksaan secara maraton terhadap para saksi akan terus dilakukan. Mulai hari ini dan seterusnya akan ada saksi-saksi yang akan mereka panggil hingga kasus ini tuntas. Ia juga mengatakan, kasus dugaan korupsi jasa konsultansi yang mereka tangani ini murni temuan mereka sendiri. Bukan beranjak dari temuan badan pemeriksa keuangan atau BPK. Sebelumnya, pada Jumat, tanggal 21 Juli tahun 2023, tim khusus pemberantasan korupsi ke Jari Lampung Utara menggeledah kantor inspektorat. Penggeledahan ini dilakukan sehari setelah status kasus ini meningkat dari penyelidikan ke penyidikan. Penggeledahan yang berlangsung lebih dari 5 jam itu menghasilkan temuan penting. Dokumen yang sebelumnya susah didapat akhirnya mereka temukan. Dokumen-dokumen itu langsung mereka bawa. Menurutnya, apa yang mereka lakukan ini bertujuan untuk mendapatkan dokumen yang diperlukan dalam perkara dugaan penyimpangan anggaran jasa konsultansi konstruksi tahun 2021 hingga tahun 2022. Dokumen itu sangat diperlukan untuk membuka tabir persoalan yang sedang mereka tangani tersebut. Terus berlanjut, hari ini juga ada pemerintah saksi. Saya tegaskan, ini mempunyai penanganan bidang-bidang korupsi. Kami dalam hal ini tidak ada kaitan dengan unsur-unsur korupsi. Tidak ada. Kami laksanakan secara profesional, dan tentunya sesuai dengan SOP yang ada di kami. Jadi, tidak ada SOP ini. Jadi, kami sudah menjadwalkan ke depan dari minggu ini sampai dengan selanjutnya. Kita sudah jadwalkan pemeriksaan saksi-saksi. Dan tentunya saksi-saksi itu tidak hanya dari pihak inspektoran, dan juga dari luar inspektoran yang kita akan panggil. Dan tentunya, saya mengharapkan kepada para pihak yang dipanggil untuk koperatik dan yang sampai menghambat koperat saksi hari ini. Dan kami akan terus laksanakan perang pertara ini secara maraton. Tiap hari kita akan kemeriksaan saksi. Kemudian, perang pertara ini tentunya hasil pengembangan dari Buleida Hancur sudah kami lakukan pada tanggal 21.75. Sekali lagi, saya ingin mau kepada siapapun, masyarakat, atau pihak-pihak yang kami panggil. Apabila ada yang mengatasnamakan kepala kejaksaan, mengatasnamakan tim penyidik, kemudian mengatasnamakan kejaksaan, pekerjaan-pekerjaan yang bertujuan untuk mempengaruhi proses penyidikan ini, saya minta masyarakat segera lapor kepada kami. Tindak yang seperti itu, karena tidak bagus. Kita sedang menangani perkara. Jadi, tidak boleh ada yang mengaruhi perangkat kejaksaan ini. Dua orang, kemudian, kemudian minggu, hari ke depan juga ada. Terus saya sampaikan kepada teman-teman, bahwa asalnya, perkara ini bukan berasal dari teman-teman LHPB. Bahwa perkara ini berasal dari teman-teman tim penyidik saat, jadi perlu disampaikan kepada sebuah masyarakat. Ini bukan berasal dari teman LHPB. Dari Lampung Utara, rahmatraslampung.com melaporkan.